Sebelumnya, Sandiaga Uno juga lakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Mojokerto, Sandiaga temui seorang narapidana, kasus pidana pemilu. Sementara di Sampang, Sandiaga ikuti senam masal bersama warga. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, di lapangan bejaya Kusuma Sampang, Rabu Pagi, langsung mendapat sambutan hangan dari warga. Bahkan, Sandiaga nambah kewalahan untuk layani selfie bersama mereka. Dalam kesempatan ini, Sandiaga juga menyebatkan diri ikuti senam masal. Tak hanya itu, kepada warga Sampang, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto ini, janjikan perbaikan ekonomi Indonesia. Sarapan masyarakat menitipkan amanah perubahan agar ekonomi lebih baik. Pemerintah yang memperhatikan masyarakat, pemerintah yang membuka lapangan kerja buat masyarakat, pemerintah yang berjuang, bukan hanya membangun infrastruktur dengan menambah hutan, tapi justru menjaga stabilitas harga-harga. Pemerintah yang memperhatikan berpihak agar ekonomi lebih baik lagi di 20 tahun. Usai berkunjung di Sampang, Sandiaga lanjutkan safari politiknya ke Mojokerto. Selain temui warga, Sandiaga juga kunjungi seorang kepala desa Sampang Agung yang menjadi narapidana karena dinilai menyalahgunakan jabatan dengan mengerahkan masa yang dianggap menguntungkan pasangan Prabowo-Sandi. Didi Setiabudi, Muhammad Mufid melaporkan untuk Nek.